Walaupun ini hanyalah sebuah mangkuk sup seperti biasanya, SCP ini merupakan salah satu barang yang paling penting untuk dimiliki oleh peneliti yang ada di Foundation. SCP-348 harus disimpan di dalam loker penahanan yang ada di Site-19. Jika ada seseorang yang ingin memakai SCP-348, mereka harus memiliki level izin setidaknya level 3 atau lebih tinggi dan harus dicatat juga kegunaannya. SCP-348 merupakan sebuah mangkuk keramik biasa yang memiliki pola bunga berwarna biru muda yang besarnya 20 cm lebarnya dan juga memiliki tinggi 9 cm. Walaupun tidak ditemukan siapa yang membuat mangkuk ini, ditemukan ada tulisan Cina yang berbunyi Shang Zeni, yang berarti sedang memikirkanmu, tertempel di sisi mangkuk tersebut. Ketika ada seseorang yang sedang mengalami penyakit kecil, entah itu karena luka kecil yang dialami atau menderita flu, batuk, masuk angin, atau semacamnya, SCP-348 akan mengisi dirinya sendiri dengan sebuah sup. Bahan-bahan yang digunakan oleh SCP-348 beragam setiap orang yang mengalaminya. Jika yang memakan sup tersebut adalah anak-anak yang berumur dari usia 4 sampai dengan 18 tahun, maka mereka akan mengatakan bahwa sup tersebut sangatlah enak dan mereka menikmatinya. Bahkan mereka menjelaskan bahwa makanan tersebut mirip dengan makanan buatan orang tuanya. Dengan tambahan, anak-anak yang memakan sup dari SCP-348 juga mengatakan bahwa ia tidak merasa sendirian walaupun mereka sedang memakan sendirinya. Tetapi mereka merasakan bahwa ada seseorang yang menemani dirinya ketika memakan sup tersebut. SCP ini ditemukan ketika pihak Foundation mengetahui bahwa di suatu kota ada seorang anak yang memiliki tingkat pemulihan yang tinggi, dan karena itu Foundation pun langsung curiga dan serta memulai investigasi tersebut. Tidak lama kemudian ditemukan bahwa anak kecil tersebut telah menggunakan SCP-348 untuk dirinya sendiri. Yang ia temukan di loteng rumahnya, ia menggunakan SCP-348 karena ia tidak mendapatkan perhatian lebih dari kedua orang tuanya yang ada di rumahnya itu. Karena hal tersebut, pihak Foundation pun menanyakan kedua orang tuanya tersebut. Mereka adalah orang yang sangat sibuk dalam pekerjaannya, dan ketika pihak Foundation bertanya tentang anaknya di kasus ini, mereka menolak untuk memberi komentar terkait kejadian itu. Dikarenakan hal tersebut, SCP-348 disita oleh pihak Foundation dan akhirnya melakukan tes di sekolah umum di bawah samaran bahwa tes penulitan tersebut untuk menguji makanan baru yang sehat untuk dijadikan makanan sehari-hari di sekolah tersebut. Telah dicatat bahwa setiap kali SCP-348 menghasilkan sebuah sup, dan sup tersebut dikonsumsi atau dimakan oleh seseorang, maka SCP-348 akan mengeluarkan sebuah pesan yang tertulis di dalam mangkuknya tersebut setelah makanannya habis. Berikut adalah tes yang dilakukan oleh pihak Foundation untuk mengetahui jenis-jenis pesan yang kuor berdasarkan orang-orangnya. Yang pertama, anak kecil berusia 8 tahun yang memiliki penyakit radang tenggorokan. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya dengan baik dan normal. Ia membutuhkan waktu 30 menit untuk memakan sup tersebut, dan mengatakan bahwa radang tenggorokannya sudah hilang pada saat itu. Yang kedua, anak kecil berusia 10 tahun yang baru saja terluka karena terjatuh dari bermain sepeda. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya walaupun mereka suka bertengkar. Setelah ia memakan supnya, sebuah pesan muncul yang tertulis, jangan lupa untuk sikat gigi ya. Yang ketiga, anak kecil berusia 13 tahun yang sedang mengalami gejala flu. Ia tinggal bersama orang tua asuhnya. Sebuah pesan pun juga muncul setelah menghabiskan supnya dan tertulis, Aku senang bahwa kau bahagia sekarang. Yang keempat, anak kecil berusia 9 tahun sedang mengalami gejala flu. Tinggal bersama kedua orang tuanya, tetapi suka memarahi dirinya. Tidak ada yang aneh ketika memakan supnya, tetapi ia mengatakan dia tidak peduli dengan supnya, tetapi ia akan tetap memakannya. Tes menunjukkan setelah itu bahwa ia sembuh dari gejala flu-nya sangat cepat dari biasanya. Yang kelima, anak kecil berusia 6 tahun baru saja terkena luka kecil yang ada di dirinya. Kedua orang tuanya sudah pisah dan sekarang ia hanya tinggal bersama ibunya sendiri. Sebuah pesan pun muncul di mangkuk tersebut yang tertulis, Maafkan aku nak. Yang keenam, anak kecil berusia 7 tahun mengalami gejala batuk. Sekarang tinggal bersama ibu dan neneknya di rumah, sedangkan ayahnya sudah meninggal karena kecelakaan di jalanan. Sebuah pesan pun muncul yang tertulis, Aku sayang kepadamu. Jika yang memakan sup tersebut usianya lebih dari 18 tahun dari SCP-348, mereka akan merasa tidak ingin menghabiskan tersebut. Mereka mengatakan bahwa ada sesuatu yang kurang ketika memakannya, bahkan kebanyakan dari mereka sup tersebut itu biasa-biasa saja. Penelitian pun dilakukan dengan menggunakan orang-orang yang lebih tua usianya dari 18 tahun untuk mengetahui efek kelanjutannya ini. Yang pertama, seseorang berusia 30 tahun dengan gejala pusing, ia memiliki hubungan yang buruk dengan kedua orang tuanya, menolak tawaran ayahnya untuk melanjuti karir pekerjaannya dan sekarang tinggal sendirian. Pesan yang muncul adalah, mengapa? Yang kedua, seseorang berusia 35 tahun dengan gejala batuk, kedua orang tuanya sudah pisah, ia pun mengunjungi ayahnya dan ibu tirinya sebulan sekali. Tidak mengunjungi ibunya walaupun sudah diminta. Pesan pun muncul yang tertulis, semuanya akan menjadi lebih baik. Yang ketiga, seseorang berusia 40 tahun memiliki gejala radang tenggorokan. Ia pindah rumah dan menjauh dari kedua orang tuanya. Walaupun begitu, ia tetap mengirimi kedua orang tuanya uang dan mengurus kehidupan mereka bertua. Ayahnya tak lama kemudian meninggal dunia. Orang tersebut mengatakan bahwa supnya terasa pahit, tetapi tetap enak rasanya untuk dimakan. Sebuah pesan pun muncul dan bertulis, Terima kasih. Yang keempat, seseorang berusia 40 tahun memiliki gejala sakit punggung, ia telah membunuh ayahnya sendiri satu tahun yang lalu. Ia menolak untuk menghabiskan supnya tersebut, komplain terhadap rasanya. Tak lama kemudian, ia pun merasa sakit perut. Setelah memakannya, makanannya dibuang. SCP-348 tiba-tiba terisi penuh dengan air garam yang ada di mangkuk itu selama 3 jam sebelum menghilang sendirinya. Yang kelima, seseorang berusia 45 tahun memiliki penyakit keras artritis. Ia pun sudah menikah bahagia, tinggal bersama istri dan anaknya. Mengunjungi ayahnya seminggu sekali dengan keluarganya, ibunya sudah meninggal dunia. Pesan pun muncul dan tertulis, Aku bangga kepadamu. Hapuran terakhir pun dibuat karena tes dilakukan untuk seseorang yang berusia 60 tahun yang memiliki penyakit keras. Ia pun merupakan seorang kakek yang memiliki banyak cucu dan mengatakan sup SCP-348 adalah sup yang terbaik ia pernah rasakan dalam hidupnya. Setelah itu, ia mengatakan bahwa ia telah puas memakan supnya dan penyakitnya pun sudah menghilang dan membaik dari dirinya sendiri. Seminggu kemudian setelah ia memakan supnya tersebut, kakek itu meninggal dunia dengan tenang tanpa gejala apapun. Terima kasih.